Nikita Mirzani bongkar identitas suami pertama setelah sekian lama dirahasiakan. Nikita Mirzani dan putrinya Laura Mezani alias Loli masih belum benar-benar berbaikan. Bahkan baru-baru ini Niki terlihat melakukan live Instagram menyampaikan perasaannya terhadap sikap Loli. Bukan tanpa sebab, pasalnya gadis 15 tahun itu lebih menganggap ayah sambungnya Antonio Dedola dibandingkan dirinya. Nah, asnya Loli justru lebih menerima dibiayai oleh Tony dibandingkan Nikita selaku ibu kandungnya. Terkait kelakuan Loli tersebut, Niki pun akhirnya meluapkan amarahnya, mengaku kecewa pada sang putri. Bahkan ia sampai membawa-bawa ayah kandung Loli yang merupakan suami pertamanya. Padahal bapak kamu masih hidup, bapak kamu masih hidup Loli, bapak kamu itu masih hidup, bapak kamu itu belum mati. Ucap Nikita Mirzani dalam live Instagramnya baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Niki juga sempat membongkar sedikit identitas terkait. Mantan suami pertamanya. Sempat menutup-nutupi hal tersebut, wanita 37 tahun itu akhirnya menyebut nama dari ayah kandung Loli. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu, bapak kandung kamu itu yang paling tidak pernah berantem sama Mimi. Paling tidak pernah ribut sama Mimi itu bapak kamu, Beber Nikita Mirzani. Bapak kamu itu walaupun begitu, dia nggak pernah ribut sama Mimi sampai detik ini. Netizen nggak mungkin dapat Nikita berantem sama suami yang pertama. Karena kita baik-baik saja. Tambahnya. Mengetahui sikap Loli yang lebih menganggap dibandingkan orang tua kandung jelas membuat Niki dan mantan suami pertamanya sedih. Ia bahkan menyebut jika perasaan mantan suaminya pun hancur lantaran kelakuan Loli. Kamu tahu betapa hancurnya hati bapak kamu itu tegasnya? Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton